Bukan hanya perusahaan atau pabrik porang, termasuk fasilitas ekspor dan lahan perlu registrasi. Harga embi porang tanpa registrasi lahan tentu sangatlah murah sekali. Karena pihak pabrik tahu petani banyak yang belum meregistrasi lahan. Masalah registrasi lahan, kalau bisa disiasati seperti ini, ya buat apa petani diharuskan untuk meregistrasi lahan porang mereka? Selamat pagi petani porang Indonesia. Masalah harga embi porang dan registrasi lahan porang masih menjadi trending topic yang hangat. Bagi petani porang, penggiat tanaman porang, dan pemerhati budidaya porang yang bukan petani tanaman porang. Keterpurukan harga porang 2 tahun belakangan ini memang sangat menyakitkan bagi petani, terutama petani kecil skala rumahan. Video kali ini mengulas tentang pabrik porang. Yang membeli porang tanpa registrasi lahan. Harga embi porang, masa panen porang 2022, dan registrasi lahan saling berkaitan satu sama lain. Registrasi lahan menurut Dr. Insinyur Adnan MD, Kepala Dinas Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayatin Abadi, Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. Tujuan registrasi lahan adalah traceability atau ketelusuran. Bukan hanya perusahaan atau pabrik porang, termasuk fasilitas ekspor dan lahan perlu registrasi. China sebagai negara tujuan ekspor porang dari Indonesia menetapkan protokol keamanan yang salah satu pasalnya tentang registrasi lahan porang. Salah satu pabrik porang, Piti Rajawali Penta Nusantara, Jalan Raya Ambeng, Kabupaten Gresit, Jawa Timur, Menerima Umbi Porang Tanpa Registrasi Lahan. Raja Wali Penta Nusantara, pemiliknya Bapak William Perdana Putra, Membeli porang Rp4.300 per kilo. Maka wajar apabila harga di tingkat pengepul kisaran antara Rp3.000 sampai Rp3.500. Pabrik ini mau membeli porang tanpa registrasi lahan berdasarkan bayar mereka di China. Peruntukan porang bukan untuk olahan makanan, tapi buat kosmetik. Kalau melihat alasan demikian, berarti petani porang tidak perlu registrasi lahan. Karena kita menjual porang, buat kebutuhan pasar lokal, bukan untuk ekspor. Saya mau berbagi pengalaman mengenai karantina pertanian. Saya membeli ikan gabus dari Meroke, atau yang biasa disebut di Meroke ikan gastor. Karena Meroke sebenarnya tidak punya gabus. Tapi gabus ini, sengaja ditebar pemerintah, diambil dari daerah Toraja, makanya disebut gastor, atau singkatannya gabus Toraja, untuk dikirim ke Palembang, dalam bentuk beku. Ikan ini masih seger, diambil dari petani, lalu dimasukkan ke pabrik pembukuan, agar bisa dibawa ke Palembang. Gabus ini melalui kapal laut dari Meroke, menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Lalu setelah dari Tanjung Perak, menuju Palembang melalui darat. Sebelum masuk kontainer, sudah melapor ke pihak karantina. Kapan waktu kirim dan berapa banyak tonase yang akan dikirim. Setelah melapor, pihak karantina datang mengambil contoh ikan secara acak untuk menguji kualitas ikan di laboratorium. Pengujian kualitas bukan hanya mutu baik atau buruk, tapi masalah residu atau kandungan kimia yang terkandung dalam ikan tersebut. Kalau saya tidak melakukan karantina, maka gabus ini tidak bisa masuk kapal atau tidak bisa melakukan pengiriman ke Surabaya. Begitupun di Surabaya. Kalau tidak ada dokumen karantina, maka tidak bisa turun. Dari ulasan tadi, antar Pulau Indonesia saja harus tetap melewati karantina. Jadi tidak masuk akal kalau untuk kosmetika dan diekspor tidak perlu registrasi lahan. Harga Umbi Porang tanpa registrasi lahan tentu sangatlah murah sekali. Karena pihak pabrik tahu petani banyak yang belum meregistrasi lahan. Dan enggan melakukan registrasi. Masalah registrasi lahan kalau bisa disiasati seperti ini, ya buat apa petani diharuskan untuk meregistrasi lahan porang mereka? Kalau begini caranya, mari petani-petani seluruh Indonesia kita kumpulkan senjata kita untuk mencari batu. Loh, kenapa harus mencari batu? Bukan untuk mencari katak porang. Dengan mencari batu, siapa tahu kita akan menemukan udang. Kan lumayan tuh. Buat kita jual harganya sangat mahal. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam Petani Porang Tuba